menanti datangnya sinar matahari pagi sembari menikmati udara sejuk tetes embun di ujung dedaunan terlihat di hadapanku berdiri tegak kokoh surau kami yang kami gunakan untuk melakukan peribadatan melakukan ritual sholat menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sarana untuk melantunkan doa-doa dalam setiap penciptaan yang telah terjadi dari makhluk-makhluk yang telah engkau ciptakan ya Rob bersyukur kami haturkan atas segala nikmat yang engkau berikan hanya menjadi penikmat bukan kopi bukan teh namun penikmat catatan-catatan sejarah terkadang membuat aku mengalami kebingungan namun dalam kebingungan itu aku merasa puas karena dari setiap kebingungan aku berusaha untuk membuka tabir misteri misteri-misteri yang disajikan dari beberapa literasi dalam konsep informasi sejarah begitu pula tentang catatan yang memberikan data informasi berkaitan dengan sosok penyebar agama Islam sekaligus penerus tahta kerajaan Demak setelah meninggalnya Sultan ketiga yaitu Sultan Trenggono kemudian muncullah sesosok tokoh yaitu seorang pangeran yang kemudian bergelar Sunan Prawoto Sultan keempat kerajaan Islam Demak itu memiliki kemampuan dalam olah batin keagamaan sehingga lokasi pemerintahan dipindah dari kerajaan Demak Bintoro di pesisir menuju daerah pegunungan tepatnya di daerah Prawoto Kabupaten Pati ketika aku membuka kembali buku babat tanah Jawa yang katanya masih penuh dengan catatan kontroversi aku menemukan hal-hal yang makin membuat hatiku penasaran sehingga aku putuskan untuk mencari kebenaran itu walaupun entah aku dapat atau tidak namun pada kenyataannya saya hanya bertekad semoga aku mendapatkan beberapa anggungan burung di daerah makam Sunan Prawoto Perjalanan yang kali ini kami lakukan adalah berawal dari ketika kami duduk bersantai sembari berbincang-bincang tak sengaja perbincangan menjurus pada materi sejarah memang kami hobi membahas tentang budaya sejarah adat istiadat tak lupa dalam pembahasan tersebut kami mengacu pada beberapa literasi sebagai bahan referensi tentunya berbicara sejarah harus ada dasar atau landasan berbicara salah satu yang sering kami perdebatkan adalah buku atau kitab yang ditulis pada masa era kerajaan Mataram Surakarta atau Solo apalagi kalau bukan catatan legendaris tentang perjalanan umat manusia dari masa ke masa hingga zaman kerajaan Mataram Islam di dalamnya terdapat catatan-catatan penting termasuk perubahan-perubahan kekuasaan yang berkaitan dengan tatanan-tatanan kehidupan di masa itu khususnya yang terjadi daerah Jawa Tengah daerah Yogyakarta dan daerah Jawa Timur tetapi ada juga di daerah Sunda bahkan sampai ke Jakarta dan sampai Sumatera di daerah Palembang tentunya ada keterkaitan setiap bab demi bab yang kami bahas hingga pada satu pembahasan sampai lah pada kerajaan Demak Pintoro sering kami membahas tentang perkembangan kerajaan Demak Pintoro dari masa ke masa tentang informasi-informasi sejarah bukti-bukti catatan-catatan dan lain sebagainya salah satu yang sering kami perbincangkan adalah tempat-tempat yang menjadi persinggahan atau bahkan menjadi sisa-sisa peninggalan dari kerajaan-kerajaan tersebut salah satunya adalah daerah di Kabupaten Pati Jawa Tengah daerah ini dulunya pernah digunakan sebagai salah satu ibu kota kerajaan Demak Pintoro yaitu daerah Prawoto Kejamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah daerah ini dijadikan pusat kerajaan ketika Demak Pintoro dibimpin oleh rajanya yang bernama Raden Bagus Mumin atau yang kemudian dikenal dengan Sunan Prawoto karena berada di daerah Prawoto Sunan Prawoto adalah seorang keturunan dari Raden Patah atau cucu dari Raden Patah karena beliau adalah putra dari Sultan Terenggono Raden Bagus Mumin atau Sunan Prawoto memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Demak Pintoro dari daerah pesisir yaitu di daerah Gelagah Wangi sekarang berada di Kabupaten Demak Jawa Tengah menuju ke daerah yang bersifat pegunungan agraris yaitu di daerah Prawoto nah satu hal yang menarik adalah tentang kisah yang mengaitkan antara Sunan Prawoto kemudian Aryo Penangsang Ratu Kalinyamat Sultan Hadi Wijaya dan juga Sunan Kudus apa yang kami lakukan kali ini adalah juga karena adanya istilah Jawa kerentek atau naluri batiniah ingin merasakan sebuah perjalanan perjalanan yang dulu pernah ditempuh oleh orang-orang di masa kerajaan Majapahit atau bahkan di masa kerajaan Demak juga di masa kerajaan Pajang dan Mataram kisah tentang perjalanan Ratu Kalinyamat dan suaminya yaitu Sultan Hadirin Jepara dari daerah Prawoto menuju ke Jepara lewat Kudus Apakah dari daerah ini mereka melewatinya Itulah sebab mengapa kami melakukan perjalanan dari Kudus menuju ke Prawoto melewati jalan-jalan yang sekarang sudah diberi beton sudah beraspal dan digunakan sebagai lalu lintas harian masyarakat sekitar Masyarakat lintas dua kabupaten ini adalah saksi dimana terjadi perkembangan dari masa ke masa yang melibatkan intrik politik khususnya dari keluarga besar kerajaan Demak Pintoro dilihat dari topografi keadaan alam dan juga suasana masyarakat perjalanan seperti yang kami lakukan ini adalah sebagai upaya untuk ikut merasakan tentang benarkah atau bagaimana sebenarnya yang terjadi kalaupun kami tidak bisa mengetahui 100% karena yang namanya peristiwa sejarah adalah banyak versi versi-versi dari satu orang terkadang berbeda dengan versi yang lain oleh karena itu kami memutuskan untuk mengembalikannya kepada hati nurani masing-masing pendapat masing-masing orang namun apa yang kami rasakan juga perlu atau patut kita hargai patut juga apa yang anda pemirsa rasakan harus kita hargai juga nah apa yang saya rasakan dan teman-teman saya rasakan adalah perasaan kembali ke masa lampau merasakan dimana era kerajaan demak pintoro itu berlangsung kurang lebih pada abad ke-15 walaupun suasananya jauh sekali berbeda karena dilihat dari segi pembangunan dari segi ekonomi dari segi kemajuan teknologi sangatlah jauh apabila dibandingkan sekarang sudah abad 21 caranya hampir kurang lebih ada 6 sampai 7 abad nah sahabat parantoro dimanapun anda berada jika anda ingin merasakan kisah-kisah yang melibatkan tokoh-tokoh yang tadi telah kami sebutkan anda bisa melakukan perjalan seperti yang kami laksanakan datangilah tempat-tempat yang menurut kabar konon sebagai lokasi terjadinya atau tempat kejadian perkara istilahnya TKP nah seperti ini kami melewati jalan-jalan kami melewati daerah persawahan daerah yang dahulu pasti juga didiami oleh manusia-manusia sebelum kita generasi-generasi terdahulu yang menjadi saksi sejarah terjadinya setiap peristiwa-peristiwa namun mereka sekarang sudah berganti generasi tentunya bersyukur ada catatan-catatan ada kisah-kisah atau pitutur luhur cerita yang berkembang di masyarakat sekitar sehingga bisa kita jadikan rujukan ke depan walaupun kita tahu tidak ada kebenaran yang hakiki 100% karena kesempurnaan hakikat kesempurnaan kebenaran itu hanyalah milik sang pencipta sebagai manusia biasa yang memiliki perasaan dan naluri kita bisa mencoba untuk merasakan apa yang terjadi di masa lampor dengan perjalanan seperti ini nah di kanan-kiri ada rumah-rumah ada penampakan bangunan ada tulisan-tulisan ada suasana kegiatan masyarakat yang bisa membuat kita sedikit banyak terpapar nuansa-nuansa masa lalu dari daerah tersebut karena tentu daerah yang saat ini dikabarkan oleh masyarakat sekitar sebagai peninggalan Sunan Prawoto atau Ratin Bagus Mumin sebagai Raja Keempat Kasulutanan Demak Bintoro adalah berbeda dengan tempat yang biasa pasti karena tempat ini juga berbeda dengan Ibu Kota Jakarta tempat ini juga berbeda dengan Ibu Kota Daerah Istimewa Yogyakarta oleh karenanya untuk memperdalam dan merasakan suasana masa lalu itu salah satu yang bisa kita lakukan ya kita menuju ke tempat ini dari tempat ini kita bisa menikmati tulisan-tulisan seperti yang kami temui yaitu Daerah Prawoto ini adalah merupakan alun-alun yang dibuat desa seperti ini memiliki alun-alun adalah sebuah keistimewaan karena desa kecil kok sampai mempunyai alun-alun kami telah sampai kalau masalah mau alun-alun digunakan di rumah sebagai tempat mengumpulkan orang banyak kami tetapkan sebagai tempat bersinggah dari sini kami berbincang bahkan dari sini kami mendapatkan hal-hal istimewa yaitu perlakuan dari warga sekitar makam Sunan Prawoto yang ramah humble bahkan mereka sangat menghormati setiap tamu yang datang bukan hanya sekedar bercakap-cakap sampai diberikan hidangan ya memang tradisi masyarakat Jawa khususnya yang berada di daerah ini memegang teguh prinsip persaudaraan semua orang dianggap sebagai saudara apalagi menghormati tamu bagi mereka itu adalah hal yang mulia sembari kami menikmati apa yang telah dihidangkan informasi-informasi yang berkaitan dengan apa siapa dan bagaimana tentang Raden Bagus Mu'min dapat kami peroleh dapat kami terima yang dapat kami jadikan tambahan referensi bukan bukan hanya sekedar informasinya saja sebenarnya yang tak kalah penting adalah dari perilaku-perilaku masyarakat sekitar tentunya tergambar bagaimana sosok Raden Bagus Mu'min atau Sunan Prawoto bersosialisasi dengan masyarakat sekitar walaupun banyak informasi yang mengatakan bahwa Raden Bagus Mu'min adalah seorang raja keempat dari Kesultanan Demak namun nyatanya informasi yang berkembang adalah menyatakan bahwa Raden Bagus Mu'min adalah seorang santri bahkan lebih mementingkan masalah agama kerohanian dibandingkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan tahta maupun jabatan itulah yang kami dapatkan kesan bahwa Raden Bagus Mu'min adalah sosok yang sederhana melekat erat di mata penduduk sekitar jadi kesimpulan apa yang akan kita tarik dari perjalanan kali ini adalah kita kembalikan kepada kesimpulan hati nurani masing-masing komparasi dari data-data satatan sejarah perbandingan dari buku-buku maupun literasi kita padukan dengan informasi langsung dari masyarakat kemudian hal baru kesimpulan adalah berada di tangan dan pikiran kita masing-masing terima kasih dari sini kami pamit untuk diri semoga bermanfaat terima kasih